yo minasan dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang urutan nonton Fat Grand Order yang benar ya dari awal sampai akhir nah disini kalian harus nonton dulu pertama ya Fat Grand Order Zetai Maju Sensen Babylonia Inisium Ither ya jadi boleh dicatat juga memang nggak harus selalu dengan tahun rilis ya karena disini akan menceritakan tentang masa lalu Mas Kiri Light serta pertemuannya dengan dokter Romani juga gitu dijelaskan pula juga jadi masa lalu dari di dokter Romani ini seperti apa jadi dari awal itu dia akan sebagai peneliti ya jadi memang tidak ahli juga dalam meneliti sihir jadi fokusnya emang dia ini ke researcher ataupun peneliti sampai akhirnya dia pun bekerja ya dengan salah satu anggota dari ayahnya Olga Mary ya jadi sebelum ada Olga Mary ini ada kayak ayahnya gitu cuman disini Mimin nggak ada gambarnya jadi ini adalah penerus dari ayahnya gitu sebenarnya ya pas menjadi apa namanya ketua dari animus biar sebenarnya kayak gitu oke dan disini juga kita akan melihat bahwa ada masa lalu Mas Kiri Light jadi disini dijelaskan pula ya secara linci dari tahun 2010 dari percobaan Mas yang emang menjadi demi servan sebenarnya ya jadi awalnya ini dia ini kayak subjek percobaan gitu yang dilakukan di animus biar ya di sebuah tempat kan apa namanya buat memperbaiki masa depan umat manusia jadi akan throwback ke masa lalu gitu ya intinya sih oke kayak gitu nah disini si Mas Kiri Light ini akan menjadi demi servan yang memang akan menjadi Sildar ya jadi gabungan antara Galahad sama si Mas jadi dua perpaduan antara manusia dengan servan jadilah demi servan itulah yang sebenarnya merasuki yang ada pada diri Mas kan nah itu akan diceritakan benar-benar detail banget masa lalunya sampai diceritain siapa yang membunuh Olga Mary itu ya diceritain mungkin pokoknya detail banget meskipun enggak harus melulu tahun rilisnya ya enggak mengikuti karena ini bisa dibilang lebih telat ya daripada yang lain yang 2017 tapi disini kayak di recap lagi semua dijelaskan ya single simulatitas dari pertama sampai terakhir tuh memang detail banget guys well kalian harus nonton ini banget ya meskipun disini judulnya Babylonia ya jadi baru-baru sama yang kemarin kayak katanya gitu cuman pas mimi nonton itu benar-benar detail banget dijelaskan dari awal ya di awal banget pokoknya dari masnya belum jadi demi servan lah terus percobaannya lah sampai akhirnya pun dia bisa dalam perawatan dokter Romani dijelaskan pula lagi ya si dokter Romani masa lalunya kayak gimana Wah pokoknya detail banget selama 30 menit ya kurang lebih 30 menit kalau nggak salah dan disini episode-nya ini meskipun spesial tapi kalau menurut mimpin sini benar-benar inti banget dan Canon banget ya jadi kalian yang enggak main gamenya ataupun pingin nonton dari awal banget tentang vet grand order sih harus nonton ya ini dari seri pertamanya well dari sini kalian bisa langsung lanjut ya jadi disini bener-bener bahwa complicated lah dan ini nih dijelaskan ya sini tuh kan jahat kan jadi jelaskan juga tapi enggak dijelaskan di vet grand order yang ini ya ini si umitar itu tetapi akan dijelaskan nanti di seri-seri selanjutnya well mimin close dulu ya supaya kalian enggak terlalu pusing juga nah dari sini kalian nonton ke vet grand order Moonlight Rose Room sebenarnya ini bukan cerita utama ya dari vet grand order kalau menurut mimpin pribadi setelah baru nonton juga kemarinnya spesial tapi ini kayak side story-nya gitu walaupun sih disini dijelaskan ya pembentukan si tempatnya itu kayak gimana dan tujuan tempat si animus fear ini kayak gimana pokoknya benar-benar dijelaskan lah gitu ya jadi inti dari memperbaiki masa depan umat manusia itu dulunya tuh gimana gitu sampai akhirnya bisa didirikan tempat yang bernama animus fear ya ini ini juga rame sih cuman enggak ada scene pertarungan ya kalau disini dan emang gak jelas juga sih makanya ratingnya anjelok banget lah 6 agak ngantuk banget nonton yang ini ya masih rame yang ini yang ini si umitar karena dari tahun 2010 dijelaskan sampai akhirnya si emas itu apa namanya bisa dapetin si tereservansi masternya ya siapa namanya uji maruditsuka nasi ini fuji maruditsuka sampai akhirnya bertemu kan ini komplikasi banget dan jelas banget ya di seri yang ini ini si umitar menurut mimpin sih kalau kalian mau skip loss room juga ngapa-apa sebenarnya ya karena agak cukup memboringkan juga ya kalau menurut min pribadi gitu well dari sini sih akan dijelaskan juga sih dari si Olga Mary nya ya dari sudut pandang yang penerus dari animus fear sesudah ayahnya itu akan dijelaskan juga meskipun enggak bener-bener detail sih nah dari sini ini kan 2017 ya emang kalau secara tahun rilis ini kan 2019 ini 2017 sebenarnya kan harusnya mungkin dari pendapat kalian Bang kan itu tahun rilisnya duluan kenapa enggak yang moonlight rose room duluan nah kalau dari segi cerita ini kurang detail ya kalau menurut mimpin jadi mimpin anggap ini sebagai side story ya side story dari ya kalau kalian masih pingin menggali lebih dalam tentang tempat animus fear tentang orang-orang yang bekerja di dalamnya kayak gimana pokoknya bener-bener dijelaskan di tempat itu gitu ya secara keseluruhan sampai ada pokoknya intinya kayak nantinya tuh akan menjelaskan ruangan yang enggak boleh dimasukin ataupun yang sudah lama nggak dipakai ya jadi dengan begitu jadi mimpi terus flashback in yang pokoknya kurang jelas sih sebenarnya inti cerita dari moonlight terus room ini nah ini sudah jelaskan ya bahwa moonlight terus room ini emang kayak side story apabila kalian sudah sudah menonton ataupun enggak nonton juga enggak apa-apa nih yang ini ya jadi yang pertama nama inisium ether yang kedua moonlight terus room dan yang ketiga first order nah disini akan dijelaskan ya Bagaimana Fujimaru Ritsuka ini akan menjadi Master ya jelaskan juga si Fujimaru disuka nih kenapa dia ini bisa sampai jadi master gitu dari orang-orang yang ada di sini akan dijelaskan juga orang-orang yang berkhianat nih si liner live sebenarnya dia ini jahat atau enggak gitu punya bakalan yang dijelasin banget di first order ya first order ini akan dijelaskan tentang orang-orang yang emang memiliki niat jahat sampai akhirnya si Olga Mary ini kan apa dihabisi sama si lifeliner ini pokoknya kompleks banget ceritanya rame banget ya sebenarnya fat grand order itu dan satu lagi penjelasan dari mimin kalau fat grand order tuh berbeda dengan fat-fat yang sebelumnya ya yang memperebutkan tentang cawan suci karena disini sebenarnya dunianya sudah damai atau gimana pokoknya menurut minceng ada kaitannya ya dari yang sebelumnya pokoknya intinya tuh kayak memperbaiki masa depan umat manusia tetapi trobek ke sejarah masa lalu ya waktu di Inggris Britania mau itu di siar Babylonia mana Wah pokoknya petualangan adventure-nya berasa banget sih sampai disini tuh kalau enggak salah artinya saber ya saber jahat atau alter saber ya di first order tuh kalau enggak salah jadi kalian masih sangat bisa nikmati nih ini rating 6,8 men aneh padahal di scene pertarungan ini luar biasa enggak epic meskipun bukan digarap oleh uvotable ya studionya tuh laidos ya well tapi ini menurut minci sangat menarik dan Canon juga ya ceritanya jadi bukan side story terkos dulu-dulu nih dari sini apabila kalian sudah menonton first order itu dirilis 2016 tuh padahal kalau secara tahun yang rilis 2016 tuh mimin tempatkan di pertama gitu ya tapi karena ceritanya tuh kurang lengkap dan kurang kompleks juga jadi mimin ditaruh di yang ketiga gitu karena lanjutan dari yang ini juga yang ini sium ither ini awal dari segalanya lah ini sium ither tuh ya dijelasin per tahunnya dan detail banget lah nah dari first order ini kalian lanjut ke Zetai Maju Sensen Babylonia lamin kok langsung ke babylonia ya padahal kan sejarah dari fat grand order tuh banyak banget nah disini dijelaskan lagi nih di inisium ither ya sebelumnya bahwa dijelaskan dari singularitas pertama sampai ketujuh gitu sebenarnya ya sampai akhirnya ke babylonia cuman sampai sekarang sih mimin nggak ngerti belum ada movie yang menjelaskan tentang cerita dari singularitas sebelumnya ya ataupun yang resip ke sejarah sebelumnya gitu padahal kalau dijadiin cerita bus banget lah jadi kayak potongan-potongan scene yang udah dilalui oleh Fiji Maru Ritsuka sama si mas sebenarnya kan ya dari kalian sudah sudah nonton yang mimin sebutkan kalian nonton babylonia ini rame suwer epic banget ya harusnya sih pendapat main pribadi secara rating harusnya 8 ini baru banget ya 2019 dan beres tayang tuh di 21 Maret 2020 ini benar-benar akan melawan Medusa wah luar biasa servannya banyak masternya banyak eh masternya banyak pokoknya servannya itu banyak ya ya masternya cuma satu sebenarnya Fiji Maru Ritsuka tapi benar-benar opsi dan plot twist biasanya tuh gila ya baik bakalan banyak plot twist yang bermunculan karena akan muncul Gilgamesh juga dari seri tentunya ya yang kan kalau di Vetseries itu dia jahat ya tapi disini menjadi raja yang bijaksana gitu luar biasa Gilgamesh kan emang jahat ya kalau di Vetseries sebelumnya makanya pas di Grand Order ini jadi raja yang bijaksana wah gila sih rame banget kalian harus nonton ini ya 21 episode worth it banget ya apabila kalian sudah selesai menonton yang ini tinggal menunggu yang Insei Entaku Camelot akhirnya diceritakan juga ya singularitas sebelumnya sebelum babylonia padahal harusnya sih kalau menurut mimin pribadi yang ini dulu yang Camelot dulu barulah yang babylonia tapi nggak apa-apa ya ini juga kan masih untung digarap dan wah ada yang mau garap gitu ya dengan studio yang berbeda pula ini akan dibagi menjadi dua part dan sudah tayang juga pada tanggal 5 Desember 2020 di Jepang ya mudah-mudahan segera masuk ke Indonesia karena Vetshaven spill kemarin tuh pecah banget jadi well nggak ada salahnya juga gitu ditayangkan di Indonesia ya kita berdua aja mudah-mudahan tayang di Indonesia well ini dibagi dua part ya itu ceritanya kalau nggak salah akan menceritakan tentang ini juga nih apa eh Saber yang ininya apa akan Saber atau Saber merah ya siapa nomor Dred ya Mordred sorry ingatnya kayak ini terus apa Saber Saber yang yang ini apa namanya yang Inggris Hai banyak yang menceritakan Gawain juga Da Vinci juga ikut kayaknya ya banyak servan juga disini Masternya tetap pejimaru Ditsuka yang intinya memperbaiki masa depan umat manusia dengan kembali throwback ke masa lalu intinya sih kalau Fat Grand Order gitu ya tapi banyak skill-skill yang luar biasa ya efek tampilan skill Wah bener-bener memanjakan mata sih kalau Vetseries tuh mau digarap oleh studio apapun tetep Wah keren lah gitu dari sini dibagi dua part Camelot satu dan lanjut ke Camelot dua ya jadi ini mudah-mudahan tayang juga nyayang Paladin lanjutan yang pertama ya mudah-mudahan filmnya sukses jadi Vetseries itu akan terus menggarap ya dari seri anime nya karena kalau dibilang game itu udah 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 sukses sih Fat Grand Order tuh cuman karena gitu-gitu aja fiturnya makanya kan pemainnya turun sebenarnya tapi kalau secara penggemar anime sih Wah gila sih Vetseries ya dari sini lanjut ke Camelot dua ya 2021 belum ada tanggal tayang juga mungkin akan ada pengumuman nanti di tahun depan ya tentang tanggal rilisnya dan Mimin akan update terus ya nanti di News di News anime supaya kita tuh tahu tahu juga tanggal rilisnya ataupun ya tentang info-info terbaru gitu ya tentang Fat Grand Order yang Camelot 2 Camelot 2 nah apabila kalian sudah menonton yang ini nanti ya nanti kalau emang sudah gitu ya kalian nonton ke Fat Grand Order Sukiyoku Tokuiten nah Tokuiten ini ya harusnya sih menceritakan dengan Solomon atau yang final bossnya nih cuman belum dikonfirmasi juga kapan tayangnya ini enggak ada tanggal sama sekali ya ya mudah-mudahan ini sih Mimin ngarepnya ya dalam waktu dekat setelah beres Camelot 2 ini Solomon karena ini kalau nggak salah menceritakan yang final season-nya ya atau singularitas terakhir jadi apa namanya perjalanan terakhir dari Fujimaru Ritsuka sama emas ini melawan final bossnya gitu servannya sangat kuatlah Solomon kalian bisa terus juga ya di Google Solomon kayak apa Wah gila dari yang udah mainin gamenya kalian tahu pasti kuat banget gitu well dari penjelasan Mimin Mimin akan recap lagi sekali lagi ya dan ini akan lebih singkat juga biar kalian nggak pusing ya pertama kalian nonton dan Fat Grand Order Zeta Imaju Sensen Babylonia Inisium Eater nah ini intinya akan menceritakan masa lalu Romani dokter Romani ya sama Mas Kiri Light dari awal subjek penelitian sampai akhirnya bisa bertemu dengan Fujimaru Ritsuka sampai akhirnya jadi Servan juga terus sampai bertemu dengan Siritsuka jadi Master ya Master sama Servan ketemu menceritakan singularitas yang lain meskipun hanya potongan-potongan dari sini kalian lanjut ke Moonlight Blowsroom jadi ini kalau menurut Mimin kurang terlalu penting juga ya dari yang seri sebelumnya kalian bisa skip juga nggak apa-apa karena lebih ke side story ya tapi kalau kalian pingin lebih mendalami tentang bagaimana fasilitasi amnismu spiar itu berdiri ataupun tentang tujuannya yang tempat dikelilingi es itu ya ataupun tempat penelitiannya seperti apa dalamnya sejarahnya orang-orang di dalamnya lebih kenal lagi gitu kalian bisa nonton Moonlight Blowsroom dan yang selanjutnya kalian nonton First Order First Order ini bisa dibilang perjalanan pertama Fujimaru Ritsuka sama Mas ini ke dimensi yang lain ya ini perjalanan pertama mereka dan partner pertama mereka juga ya di Kaldea ya di fasilitas Kaldea akan menjadi seru banget ini karena akan ada wah epic sih servannya banyak walaupun cuman bisa dibilang ya sebentar juga tapi rame banget lah dari sini kalian lanjut ke JT Maju Sensen Bibilonia wah disini akan menceritakan banyak servannya di negeri negeri Mesir ya negeri Mesir ini akan menceritakan si apa namanya Gilgamesh yang katanya jahat kalau di Vetseri sebelumnya tapi disini akan menjadi raja yang bijaksana dan agung gitu well disini seru banget juga dari sini tinggal nungguin kabar dari Insai Entaku 1 Camelot 1 yang menceritakan ini Camelot dimananya Inggris atau Perancis-Perancis kalau nggak salah ya Camelot 1 lanjut ke Camelot 2 ini tinggal nunggu kabar ya Camelot 1 ke maupun Camelot 2 dan terakhir tinggal nunggu yang Dukyoku Tokuiten atau yang Solomon ini final singularitas atau perjalanan pertama dari eh perjalanan pertama Sorry maksudnya perjalanan terakhir dari Fujimaru Ritsuka sama shimas ya boss terakhirlah cuman disini Announ disini sudah jelas ya tidak diketahui nggak gitu mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat bagi yang nonton tahun pertama Vetseries gimana cara nontonnya bang Nah jadi kalian bisa nonton ya seperti yang sudah menjelaskan tadi ataupun kalian ada pendapat yang memang kurang setuju dengan pendapat Mimin silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis jangan lupa untuk di-like comment dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media social kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi guys karena anime bukan kartun good bye